Intro Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera. Selamat berjumpa dengan saya, Romo Suyadi dari Paropi Salam. Kita akan meneruskan belajar kita bersama tentang iman katolik. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bersama KGK nomor 1253-1255 tentang hubungan iman dan pembaptisan. Serta nomor 1256 tentang siapa yang dapat membaptis. Baik, kita mulai. Yang pertama, soal hubungan iman dan pembaptisan. Saya mulai dengan kisah Rasul Santo Filipus yang menjelaskan isi kitab suci kepada sida-sida Ethiopia. Dan kemudian berakhir dengan pengaptisan. Kisah itu ada pada buku kisah para rasul 8 ayat 26-40. Di sana ada percakapan demikian. Sida-sida Ethiopia itu setelah mendengarkan penjelasan, Santo Filipus kemudian berkata, Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dipaptis? Santo Filipus menjawab, Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, Boleh. Lalu dijawab, Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Mereka kemudian berhenti, Lalu Filipus membaptis dia. Kisah ini menunjukkan bahwa percaya atau beriman menjadi syarat untuk dituntut. Syarat yang dituntut supaya seseorang bisa dipaptis. Jika Tuhan percaya, Boleh. Jadi iman menjadi syarat untuk pengaptisan. Sementara dalam upacara baptisan, Kita tahu, Sebelum seseorang dipaptis, Disampaikan satu pertanyaan demikian, Apa yang saudara minta dari gereja Allah? Apa yang saudara minta dari gereja Allah? Lalu sesuai dengan buku, Jawabannya, Iman. Artinya dengan dipaptis, Seseorang meminta iman. Kita menemukan, Satu sisi, Iman menjadi syarat untuk dipaptis. Tetapi di sisi lain, Ternyata iman itu justru diminta oleh calon kepada gereja, Ketika pengaptisan. Dalam KGK 1253 dikatakan demikian, Iman yang dituntut untuk pembaptisan, Tidak harus sempurna dan matang. Cukuplah satu tahap awal yang hendak berkembang. Pada tahap awal memang harus ada iman, Sebagai syarat pengaptisan. Pada nomor berikutnya, Kemudian dikatakan, Iman masih harus tumbuh sesudah pengaptisan. Tumbuh kembang iman setelah pengaptisan itu, Membutuhkan persekutuan umat beriman. Oleh sebab itu, Seorang hanya dapat beriman dalam gereja. Maka orang yang meminta pembaptisan, Adalah orang yang bersedia untuk mengembangkan imannya, Dalam dan bersama gereja. Dalam nomor 1255, Ditegaskan, Bahwa seluruh persekutuan gereja, Ikut bertanggung jawab, Untuk pengembangan dan perlindungan rahmat pengaptisan. Dan secara khusus, Disebut peranan orang tua. Dalam hal ini utamanya, Kalau yang dipaptis adalah anak-anak. Serta peranan wali baptis. Kita semua yang dipaptis, Ketika dipaptis, Mempunyai wali baptis. Mereka, Orang tua dan wali baptis, Mempunyai peranan khusus, Di dalam pengembangan hidup iman tadi, Bersama dengan seluruh anggota persekutuan gereja. Maka memang pada tahap awal, Diputuhkan iman sebagai syarat. Tetapi iman itu juga, Yang diminta oleh seseorang, Melalui baptisan, Supaya ia, Atau karena ia, Mau menghidupi imannya, Dalam persekutuan dengan gereja. Demikianlah, Iman dan pembaptisan, Pada tahap awal, Iman menjadi syarat bagi pembaptisan, Dan selanjutnya, Iman akan hidup dari pembaptisan, Dalam persekutuan dengan seluruh umat beriman. Bagian yang kedua, Siapa yang dapat membaptis? Dalam kondisi biasa, Pelayan pembaptisan, Atau siapa yang dapat membaptis, Dalam kondisi biasa, Pelayanan pembaptisan itu, Dilayani oleh bosko, Oleh iman, Oleh diakon, Itu kondisi biasa. Tentu dengan proses, Posedur persiapan-persiapan secukupnya. Sedangkan dalam kondisi darurat, Dalam kondisi, Dalam kondisi bahaya mati, Syaratnya adalah, Ia bersedia untuk melakukan apa yang dilakukan gereja waktu membaptis. Bersedia mengandung pengertian, Dia tahu dan dia mau. Tahu maksudnya pembaptisan, Dan mau melaksanakan itu sesuai dengan maksud gereja ketika gereja membaptis. Selain ia bersedia untuk melakukan apa yang dilakukan gereja waktu membaptis, Syarat yang berikutnya adalah, Tentu harus memakai rumusan pembaptisan sah. Dan rumusan pembaptisan sah yang dimaksud adalah, Rumusan yang menunjukkan iman kepada Tritunggal Maha Kudus. Rumusan yang trinitaris. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Mengapa semua orang dapat membaptis? Tentu sekali lagi dalam kondisi darurat tadi, Semua orang dapat membaptis, Yang menjadi dasar atau alasannya adalah, Kehendak Allah akan keselamatan untuk semua orang. Allah menghendaki semua orang selamat, Dan alasan berikutnya, Perlunya baptisan, Demi keselamatan itu. Demi keselamatan sesuai dengan kehadapan Allah, Diperlukan pembaptisan. Dan karena itu, demi itu, Lalu dalam situasi darurat, Semuanya bisa melapis. Demi keselamatan umat manusia, Dan karena keselamatan itu, Memerlukan pembaptisan. Semua pembaptisan, Baik yang diproses secara biasa, Maupun yang dalam kondisi darurat, Kemudian setelah terjadi, Pembaptisan itu perlu dicatat di buku baptis, Yaitu buku baptis, Di paroki tempat pembaptisan itu berlangsung. Juga ketika misalnya, Dalam kasus pembaptisan darurat, Dan yang dipaptis itu, Setelah itu meninggal, Tetap juga harus dipaptis. Nah sekarang pertanyaannya, Kalau semua orang dapat membaptis, Lalu, Kita tahu tidak caranya membaptis. Sederhana, Karena kita juga pasti pernah ikut melihat peristiwa pembaptisan, Pertama tentu diperlukan air, Untuk nanti, Air itu dipakai, Dalam pembaptisan, Dengan cara disiramkan, Atau dituangkan, Di dai orang yang ditantis. Disiram dengan air, Atau dicurai dengan air, Pada bagian daiknya, Sambil bersama dengan itu, Di ucapkan, Aku membaptis kamu, Dalam nama Papa, Dan putra, Dan roh kudus, Menyebutkan nama tritugal kudus. Jadi, Aku membaptis kamu, Atau kamu saya baptis, Dalam nama Papa, Putra, Dan roh kudus, Bersama dengan itu, Air dituangkan. Apakah harus air suci? Tidak. Dalam namanya, Kondisi darurat, Air yang penting, Air yang bersih. Itu caranya, Semua dapat membaptis, Dalam kondisi darurat, Bahkan, Yang belum baptiskan pun, Kalau dia tahu dan mau, Bisa. Demikian, Sudari-sudari, Kita telah mempelajari, Hubungan antara, Iman dan pembaptisan, Serta soal tentang, Siapa yang dapat membaptis. Semoga informasi ini, Menambah pengetahuan wawasan, Dan bersama dengan itu, Semakin memperkuat, Iman, Harapan, Dan kasih kita, Dalam hidup, Sebagai anggota, Persekutuan, Umat beriman, Dalam gereja. Berkah dalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.